Baiklah bertemu kembali di channel ini Kali ini akan menceritakan bahwa blog juga bisa monetize atau dipasang iklan Pada kesempatan ini blog yang dikaitkan adalah blog buddhist info Menurut google karena pick ring yang diberikan sudah 3 Biasanya mulai 1 itu sudah bisa dipasang iklan Namun demikian iklan yang tidak membabi buta langsung muncul banyak iklan Karena memang bukan tujuan utamanya blog ini untuk menampilkan iklan Blog ini tujuannya lebih ke mengarsipkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Walaupun juga ada iklan juga tidak Tentunya senang bisa iklan Jadi iklan dimasukkan di bawah Kemudian di folder di kaki di bagian bawah Dan iklan dimasukkan di halaman Misalnya ini ada ketika di klik salah satu halaman Misalnya ini ada mencari hari lahir dan waton Baru muncul iklan di sini Juga misalnya kimia halaman yang lainnya Ini yang saya iklan halaman ini berisi Aplikasi-aplikasi ini Kembali ke home ketika di home Jadi blog ini fungsinya selain ini bisa juga untuk menampilkan channel youtube yang kita punya Seperti ini misalnya ada Budi Guru Yang subscribe-nya ada 785 dan Budi Bartim 662 600 masih belum Karena memang bukan Tidak begitu serius mengelolanya Sehingga sudah lama baru sampai segitu Jadi blog ini juga untuk menampilkan apa yang ada di channel Seperti ini misalnya Jadi blog bisa untuk mempromosikan channel Ada Dari mana kita tahu ternyata ada pemberitahuan dari email Bahwa Monetize-nya mendapat perhatian Atau action-nya mendapat perhatian Dimana Google meminta Atau mengisikan pilihan untuk pembayarannya dengan mengisi survei singkat ini Kemudian ini diisi dan seterusnya Dan seterusnya kalau sudah dikirim Saya memilih ini ada ID publisher-nya Jadi di blog juga ada ID publisher-nya Di youtube juga ada nanti kalau memang sudah waktunya Kemudian saya akan memilih bank transfer Bank transfer kemudian Dan mengapa Lebih memilih ke mode pembayaran seperti itu Karena ya Saya hanya memiliki itu Nanti saya akan isi seperti itu Kembali ke blog sini Kemudian Untuk channel Budi Guru ini Ada perubahan nama Sebelumnya Budi ATPH Budi Guru Menurut saya lebih familiar Dan lebih Lebih mudah untuk diingat Sebagai gambaran Misalnya Untuk nama Begitu kita mengetikkan nama Budi Bartim Di halaman awal langsung Channel youtube-nya Muncul Budi Guru masih belum sih Karena baru Budi Guru Masih belum memberikan informasi ini Sebaliknya Nama channel yang lama Budi ATWH Itu sudah Sudah kuat sekali Memberikan informasi Ada channel youtube Ada informasi di facebook Ada Di blog Ada di budi simpo Ada di guru siana Bahkan Sampai Di map Foto rumah juga Masuk di situ Jadi penggantian nama Itu Hanya Ya Supaya memudahkan Ini dan memang Perlu proses untuk Nama baru itu Dikenal Kembali Oleh Google Saya kira itu Informasi Mudah-mudahan Blog kalian Yang punya blog Bisa Monetize juga Selain kalian yang punya Channel Juga Bisa Mendatangkan Iklan Semangat pagi Salam Sehat Terima kasih Selamat menonton Selamat menikmati